Intro Hai, ketemu lagi di channel ku Maria Kali ini seperti di judulnya ya, kalian udah lihat di thumbnail juga Kalau akhirnya aku akan nge-review nih salah satu gel lip tint dari lokal Sebenernya ini udah gak terlalu baru-baru banget, aku agak telat ya Tapi karena beberapa dari kalian ada yang nge-DM aku ataupun komen di video-video aku di Youtube So, akhirnya aku memutuskan untuk nge-review Yaitu dari Noera by Reisa Ini Nura apa Noera sih sebenernya bacanya Noera by Reisa Yap, kayak gitu aja ya aku nyebutnya Yang namanya adalah 3 in 1 Jelly Tint Seperti ini Disitu mereka mengeluarkan 3 varian warna Dan aku langsung gak mikir panjang beli semuanya Karena harganya masih cukup terjangkau Kalau gak salah tuh sekitar 40 ribuan berapa gitu Nanti untuk detailnya seperti biasa udah aku taruh linknya di bawah Dimana juga aku beli untuk produknya So, langsung kalian bisa cek aja Dan kalau kalian udah nungguin videoku kali ini Semangat tontonin juga Pasti yang pertama itu klik tombol like-nya dulu Karena like dari kalian aman sangat bermanfaat Berfaedah lebih yang kalian kira Dan pastinya aku akan tambah bersemangat nih buat video Kalau kalian klik tombol like Langsung aja yuk ke reviewnya Selamat menikmati Dan itu tadi kalian udah liat ya Package luarnya yang amat sangat sweetie girly Tapi buat aku sih aku gak masalah Kalau untuk urusan packaging ya Sekarang masuk aja ke package dalamnya seperti ini Kalau kalian bisa lihat disini Ini 3 warna yang beda juga hintnya Dan yang cukup menarik itu Di bagian bawahnya tuh kayak ada bunga-bunga Dengan perpaduan warna gold gitu loh Jadi cukup unik dibandingkan lip tint-lip tint yang lainnya Terus ini di bagian bawahnya tuh agak bening Kayak gradasi gitu Jadi kita bisa langsung lihat sekilas nih Untuk warna-warnanya Pastinya disini ada namanya 3 in 1 gelatin dan juga nama shade-nya Masing-masing untuk netonya 4 mili ya Dan harganya aku baru inget Aku belinya tuh sekitar 50-an berapa Bukan 40 aku ralat ya Tapi menurut aku masih cukup terjangkau Mengingat isinya disini lumayan banyak ya Oke sekarang aku akan kasih tunjuk Untuk dari segi aplikatornya Dia kayak gini ya bagian ujungnya agak tumpul Tapi cukup kecil menurut aku Dan agak sedikit menungging So menurut aku sih ini bakal nyaman-nyaman aja Waktu diaplikasikan di bibir Nanti kita akan lihat ya Udah gitu untuk wanginya Nih wanginya sih dia Kayak ada wangi-wangi manis gitu Tapi gak terlalu menyengat Cuman kalo lagi kita deketkan kayak gini sih Kayak wangi-wangi manis permen gitu Menurut aku ya Sekarang aku langsung akan swatch aja Jadi kalian juga udah penasaran Mulai dari sheet yang aku pegang nih Namanya Pearl Dream Yang waktu di swipe Ini tuh kayak warna-warna orange gitu ya Dan teksturnya sendiri Menurut aku dia cukup cair Jadi gak gel Tapi kayak air aja Dengan pigmentasi yang masih cukup light Jadi langsung aja akan aku aplikasikan di bibirku Beberapa kali swipe Ternyata warnanya baru muncul disitu Dan disini akan aku aplikasikan Untuk ombre terlebih dahulu ya Memang teksturnya bener-bener ringan Kayak air Jadi kalo misalnya kalian mau pake ombre seperti ini Bisa langsung dikatupkan bibirnya aja Dia kayak udah langsung merata dengan natural Dan sebenernya sih untuk warna ini cukup natural Untuk sehari-hari Apalagi dibuat ombre Tapi karena memang pinggiran bibirku tuh agak cukup gelap Wajib banget Aku tap-tap dulu menggunakan concealer Ataupun cushion, foundation, apapun itu Untuk menutupi Dan untuk warna yang agak terang seperti ini Aku rasa sih kurang cucok ya Kalo di aku Karena aku punya pinggiran bibir yang gelap Walaupun sih ini warnanya kalo dibilang neon juga enggak Masih orange yang fresh Langsung aja aku akan aplikasikan untuk full lipsnya ya Beberapa kali swipe Aku sih merasa Memang ini warnanya udah keluar Cuman kayak coveragenya tuh kurang nutup gitu Apalagi di atas bibir aku nih yang cukup gelap juga Jadi aku udah kasih concealer Tapi hasilnya tetap seperti ini Masih summer-summer keliatan ya Tapi tenang karena ini memang warna yang agak cukup terang Biasanya pigmentasinya kurang bagus Nanti kita lihat di warna yang lebih gelapnya Menurut aku sih disini untuk finish awalnya Dia kerasa kayak basah lembab gitu Karena tadi cair ya So waktu dikatukkan di tangan Pastinya dia masih agak sedikit transfer Nanti kita akan lihat setelah ngeset seperti apa Dan pastinya warna orange fresh kayak gini Masih cocok untuk natural Seperti yang aku bilang tadi Dipake full lips pun dia enggak keliatan menor menurut aku So buat kalian nih pecinta warna lip tint yang orange peach Mungkin akan suka dengan warna ini Karena menurut aku enggak kepucetan juga Masih bisa cocok di semua skin tone Apalagi kalau dipake full lips kayak gini ya Terus sekarang untuk lip tintnya udah ngeset ya Aku akan coba apakah dia masih transfer Yups ternyata dia sekarang udah enggak nempel dong di tangan AKA transfer proof ya So ini udah jadi nilai plus kalau buat aku Karena nanti dia enggak akan gampang nempel-nempel gitu Baik di makanan, minuman, ataupun masker Oh iya pas udah ngeset seperti ini sih Finishnya dia agak lebih matte Terus ada glownya dikit Kayaknya sih mirip-mirip lip tintnya emina enggak sih Kayak gini Jadi udah enggak sebasah ataupun glow Yang di awal pengaplikasiannya Dan sekarang masuk ke warna yang kedua nih Girly's Red Yap, sesuai dengan namanya Waktu aku swipe Emang dia tuh ada hint kemerahannya gitu Cuman masih ada orang-orangnya dikit enggak sih Langsung aja sekarang aku akan aplikasikan di bibir aku Ini pakai ombre dulu ya Ternyata emang bener beberapa kali swipe ini mirip yang pertama tadi Tapi kan dia lebih ke orange Kalau ini ada hint kemerahannya sedikit Dan menurut aku walaupun ini teksturnya cair Pas diaplikasikan di dalam bibir untuk ombre Terus aku katupkan Dia enggak rawan nempel-nempel di gigi Ya ini juga salah satu nilai plus buat aku Karena kadang tuh agak jadi lama gitu Kalau setiap kita katupkan, ratakan Ada yang nempel di gigi harus dibersihin dan lain-lain Agak rempong ya say Tapi kalau misalnya teksturnya udah kayak begini sih oke Dan warna merah yang agak cetar seperti ini Pastinya kita harus pastikan Kalau pinggiran bibir kalian gelap Di tab-tab menggunakan concealer Walaupun sih untuk hasilnya Di aku masih agak cukup terang nih warnanya Jadi memang bukan warna favorit aku Tapi mungkin dari kalian ada yang suka Warna merah cetar kayak gini Kalian bisa sharing dengan komen-komen di bawah Yuk langsung aja Aku akan pakai full lips juga nih di bibir aku Pastinya dalam beberapa kali swipe disitu lebih kelihatan lagi Warna merahnya Tapi karena percampuran dengan orange Jadi kayak merah cabai gitu gak sih Ya cukup cetar menurut aku untuk warna yang kedua ini Dan sekarang lama-lama setelah beberapa kali swipe Kan aku harus bener-bener pengen nge-cover bibir ya Rasanya memang agak terasa gitu Kalau ada sesuatu di bibir Walaupun sih enggak yang seberat itu Itu nganya masih ringan Apalagi nanti kalau udah ngeset ya Seperti yang lagi aku pakai ini Pas aku katupkan udah kayak gak kerasa Kalau kita pakai apa-apa di bibir So untuk warna yang cetar merah seperti ini Pastinya masih cocok buat semua skin tone Aku rasa Karena dia gak terlalu pucat juga Jadi mungkin ini akan jadi salah satu warna favorit kalian Kalau kalian pecinta warna lip tint yang merah Tapi jujur kalau buat aku sendiri sih Ini warna merahnya kurang gelap ya Karena aku lebih suka yang deep lagi Kalau warna lip tint Aku akan coba hapus nih Ini menggunakan micellar water biasa nih punya aku Garnier yang rose water Ternyata beberapa kali swipe masih ada dong Hint warnanya Kalian bisa lihat disitu ya Warnanya kuat banget So lanjut sekarang aku akan pakai ini cleansing oil Dari Madagascar Centella skin 1004 Beberapa kali swipe kalau aku lihat disitu Dia memang kayak lebih hilang gitu ya Kelihatan karena asli bibir aku Tapi untuk stain warnanya tetap masih ada Walaupun lebih summer ya disitu So aku rasa untuk lipsticknya ini bakal tahan lama gak sih Pasti kayaknya juga penasaran Nanti tontonin langsung ya di tes ketahanannya Sheet warna selanjutnya ini namanya adalah juicy plum Dari namanya plum Biasanya kan warna merah-merah keungguan Dan yes kalian bisa lihat ya di swatchesnya Gak sabar aku langsung akan aplikasikan di bibir aku Beberapa kali swipe memang warnanya tuh lebih warna-warna pink yang mouth gitu Gak terlalu gelap juga Dan dipakai di bibirku ternyata untuk coveragenya Walaupun ini warna yang paling gelap dari antara yang lainnya Finishnya tuh masih agak kelihatan gitu warna pinggiran bibir aku Cuman karena pinggiran bibir orang itu kan biasanya gelap agak ungu Jadi menurut aku sih di warna ini yang paling match gitu loh Walaupun masih kelihatan summer Tapi menurut aku masih kelihatan oke gitu Dibandingkan warna dua sebelumnya yang lebih terang Aku sih ini yang paling cocok dengan warna asli bibir aku Pastinya fix yang aplam ini adalah warna yang paling aku suka Karena lebih warm gitu Dan menurut aku ini juga masih cocok di semua skin tone ya So dari antara kalian mana nih yang selerangnya sama aku? Komen-komen di bawah Sepertinya untuk warna ini akan cucok banget buat ombre Jadi langsung aja nih aku akan pakai ombre ya Di bagian dalam bibir aku Dan warnanya bener-bener pinkisnya tuh natural banget Kalau kita pakai tipis-tipis seperti ini Udah gitu waktu dikatupkan langsung menyebar dengan natural aja Nih seperti yang lagi aku pakai di bibirku Bener-bener terkesan bibir yang Apa ya Natural sehat aja Tapi memang setelah dipakai lama sih Dia agak lebih nge-set matte gitu Cuman rasanya masih nyaman Udah gitu gak ngebuat bibir kering Tapi nanti kita akan lihat setelah dipakai seharian Pastinya seperti apa Nih cakep banget kan Kalau buat ombre Oke itu tadi untuk swatches ketiga warnanya Kira-kira dari tiga-tiganya nih Warna-warna favorit kalian Kalian bisa sharing dengan komen-komen di bawah Dan waktu aku lihat di packagingnya nih Disini gak ada klaim produknya sih Sepertinya Cuman ada keterangannya 3 in 1 jelly thin dengan rasa buah strawberry Yang dapat digunakan sebagai pewarna bibir Perona pipi dan perona mata Aku baru tau nih Kalau bisa dipakai di mata dan juga pipi Mungkin kalau nextnya kalian pengen aku buat juga nih Dipakai di pipi atau di mata kayak gimana Kalian bisa komen-komen di bawah Aku akan susulkan nanti di video terpisah Tapi yang pasti disini Karena gak ada klaimnya Aku langsung akan simpulkan aja ya Dari segi teksturnya Ini ringan banget Karena cair Udah gitu gampang ngeblend juga Waktu dibuat ombre Jadi kita gak perlu tap-tap pakai jari Udah menyebar natural aja Dan dipakai full lips pun Beberapa layer Mungkin agak kerasa awalnya di bibir Cuman kalau udah nge-set seperti ini Rasanya kembali ringan Udah gitu untuk warna warnanya Menurut aku mungkin masih kurang nih Warna merah yang gelapnya Karena dua sebelumnya tadi Orange sama merah itu masih tergolong terang Dan warna yang plum ini Menurut aku paling gelap Tapi memang gak segelap itu sih Jadi biasanya kan ada ya warna lip tint Mungkin kalau misalnya next Nora mau nambahin lagi warna Aku sih usul warna yang agak lebih gelap Karena biasanya itu akan Apa ya Cakep aja Kalau buat delman ombre Ataupun dipakai full lips Buat kalian yang suka warna bold Dan pastinya untuk lip tintnya ini Setelah udah nge-set dia transfer proof Jadi gak bakal gampang nempel ke makanan Minuman ataupun masker Itu tadi untuk layer plusnya Cuman ada minusnya sih Kalau buat aku dengan pinggiran bibir yang gelap Ini coveragenya masih light to medium Karena di aku sih dia gak terlalu yang menyamarkan banget Tapi karena memang ini lip tint yang cair Ya masih bisa dimaklumi So buat aku sendiri sih dari ketiganya Yang paling aku suka adalah shade yang juicy plum ini Karena kayak yang paling match aja dengan warna bibir aku Tapi mungkin buat kalian yang bibirnya tuh Udah dari sananya pinkis Gak ada gelap-gelapnya sama sekali Di semua warna dengan coveragenya seperti itu Mungkin gak akan masalah ya Yap sekarang yang terakhir pastinya aku akan tes ketahanan Kebetulan nih kemarin waktu hari libur aku keluar rumah Jadi sekalian aja nih aku akan tes si Nora lip tint gelnya ini Dan untuk selengkapnya kalian bisa lihat di videoku yang berikut ini Terima kasih telah menonton! Oke itu tadi setelah makan makanan yang sebenernya tuh berminyaknya ada di bagian lauk-lauknya ya Tadi kan gorengan sama ayam bakar Aku akan kasih tunjuk nih hasilnya ke kalian seperti ini Menurut aku sih ini di bibir aku kayak di bagian tengahnya tuh memang hilang Cuman masih memudar cantik gitu Dan di bagian pinggirannya tuh masih ada banget untuk stain warnanya Kalian bisa langsung lihat aja ya di sini Cuman memang setelah dipakai agak lama Seperti ini untuk bibir aku aku akan kasih tunjuk ya Ini pas udah malam harinya Menurut aku sih disitu secara penampakannya Garis-garis bibir kayak jadi lebih keliatan gitu Dan waktu dipegang tuh bibir aku agak kering Cuman gak yang parah banget sama yang ngelopek-ngelopek gitu Enggak Tapi kayak kerasa lebih kering gitu dibandingkan di awal pengaplikasihan tadi Sebenernya sih ini banyak ditemuin di lip gloss Ataupun lip stain yang dia tuh meninggalkan stain di bibir Itulah kenapa penting banget Kemarin aku habis share juga ya lip care routine aku Sebelum memakai lip product dengan hasil yang tahan lama Itu kalian wajib scrub bibir terlebih dahulu Biar nanti setelah dipakai lama tuh gak akan ngelopek-ngelopek juga Kalo kondisi bibirnya jadi mengering Dan number all kesimpulannya disini Untuk Nora 3in1 Jelly Tint Menurut aku sih masih cukup worth to buy Kalo kalian mau cobain Lip tint lokal dengan harga yang masih terjangkau Tapi ketahanan stainnya cukup oke ya Dipakai sampe malem masih ada tuh hint warnanya di bibir Tapi hati-hati buat kalian yang punya tipe bibir kering Selalu waspada Mungkin bisa pake lip balm dulu ya Di awal pengaplikasian Buat aku sih yang paling recommended adalah sheet yang juicy plum ini Karena ya warnanya secantik itu Dan pastinya akan cocok buat semua tipe warna kulit Tapi mungkin buat kalian yang punya tipe bibir yang gelap Bahkan lebih gelap dari aku Mungkin akan kurang cocok ya Karena dia kurang bisa meng-cover pinggiran bibir yang gelap Kalian mungkin bisa coba lip tint lokal yang lainnya yang udah aku review Sepertinya yang lebih full coverage Bisa dari Hanasui Atau dari Emina Glossy Stain Itu sepertinya coveragenya lebih oke ya Dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini Semoga informasinya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian Kalau misalnya kalian udah pernah pake nih Untuk geltingnya dari Nora Kalian bisa sharing dengan komen-komen di bawah Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampe akhir Kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like Dan sampai ketemu lagi Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax